Nama Rizky Bilar lagi-lagi jadi perbincangan publik. Sejak ia sempat menjadi tersenaka atas kasus KDRT, segala yang dilakukan Bilar seakan salah di mata sebagian publik. Bahkan baru-baru ini peramal Hartgumai menyisairatkan dengan lantang bahwa Bilar pernah ngamuk sampai ngata-ngatain dirinya. Bilar tak terima hidupnya diramal hingga DM Hartgumai. Mengingat kala itu, Bilar jadi bulan-bulanan lantaran lakukan KDRT ke Lesti Kejora. Hal ini diungkapkan langsung oleh Hartgumai saat menjadi bintang tamu di acara talk show yang digawangi oleh Fanny Rose. Ada salah satu yang pernah gua terawang yang kebanyakan inisial R ini gak terima, ngelabarak lewat DM ngata-ngatain. Tapi yang jelas tugas gue adalah memenuhi permintaan Neizen, permintaan TV, May Ramal Rizky Bilar. Yaudah gue ramal gitu kan. May Ramal Raffi Ahmad, banyak kok yang minta gitu, jelas Hartgumai. Ya kalau gak terima, ya lu jangan jadi artis dong, lanjutnya. Tak cukup sampai di situ, saat diminta Fanny untuk berikan nasihat ke diri sendiri Gumai kembali berikan sindiran ke Bilar. Nasihat buat diri sendiri sih gue mesti lebih sabar ngadepin yang inisial R, kan ada banyak nih inisial R, khusus yang ini yang suka melakukan kekerasan deh, sama perempuan lagi ya harus lebih sabar, ungkap Hartgumai. Ungkapan Hartgumai yang kemudian dibagikan ulang di berbagai akun gosip Instagram itu langsung ramai menuai beragam komentar. Mereka berikan reaksi di luar dugaan. Jika biasanya Bilar tui hujatan kali ini, ia justru banyak dibela sedang Hartgumai tuai kebalikan. Mohon maaf nih ya walaupun desuruh netizen tapi orangnya kan gak minta deramal, harusnya izin dululah gak semua orang itu mau deramal, komen seorang netter. Ya kesel juga sih pasti, mana si R lagi ada-ada masalah juga, belum lagi diramal gak bener inilah itulah, jangan ikut manasin, ditambah netizen yang merasa paling benar. Mending diem aja deh bang, urusin diri sendiri aja dulu. Tiap rumah tangga ada ujiannya kok, lagian cuma mereka yang tau, tapi malah netizen pada ngamuk berasa diperan, heran deh, singgung yang lain. Kalau aku jadi Bilar juga pasti marah sih. Udah ngeramal tanpa izin, terus disiarkan di stasiun TV. Apalagi menggiring asumsi YG negatif ke publik. Mana kemarin udah dapat masalah, eh ha ha ketambahan ramalan lagi, tambah lainnya. Lemes amat mulutnya orang MAH gampang ngeramal-ramal, ngeritik orang lain mending intropeksi diri aja apa kita sudah lebih baik dari mereka, cari duit dari yang lurus-lurus aja insya Allah berkah, imbuh netter yang lain lagi. Begitulah informasinya jangan lupa, untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!